Aktivitas bersepeda sudah tidak lagi didominasi kaum pria, buktinya sudah banyak gue seru wanita yang bermunculan belakangan ini, baik yang bergenre road bike, MTB maupun sepeda lipat. Nah, rupanya tren ini dibaca dengan baik oleh pabrikan-pabrikan lokal dengan menghadirkan sepeda khusus wanita yang dari sisi ergonomi maupun grafis dibikin sesuai selera kaum hawa. Berikut adalah MTB yang diproduksi khusus untuk wanita-wanita hebat. Sebelum dimulai, boleh atau di-subscribe dulu bagi yang belum. Terima kasih. Pertama, dari brand Polygon yang menghadirkan Polygon Clio 2 dengan harga Rp 3.950.000. Jika dilihat dari bentuk framenya, Clio 2 ini cocok banget buat cewek. Dengan cheat tube yang rendah, mempermudah wanita dengan tinggi rata-rata orang Indonesia menampakkan kedua kakinya pada saat di atas sepeda. Tapi, walaupun diproduksi khusus untuk wanita, ternyata spesifikasi yang disematkan tidak main-main. Frame berbahan Alutek yang kuat namun ringan, sudah inner cable walaupun hanya sebagian. Fog depan pakai Santur XCM dengan travel 120mm yang menambah kepercayaan diri di saat bertemu track downhill. Shifter dari Shimano Altus 3x8 speed. Untuk groupsetnya, FD pakai Altus 3 speed dan RD pakai Asera 8 speed, yang membuat wajah tetap kelihatan cantik saat melahap tanjakan. Biar cantiknya nggak kelewatan, remnya sudah dipasangin hidrolik dari Tektro. Bannya dari tracks ukuran 27.5x2.10. Dan dari warnanya, berasa kapelan dengan SISQ series ya. Berikutnya ada Pacific DIC, yang bisa kita bawa pulang dengan harga Rp 3.600.000. Dari warnanya, udah cewe banget, mirip-mirip warna eye shadow. Frame-nya pakai alloy, sudah inner cable. Fork-nya pakai Santur XCT dengan travel 100mm. Sudah dilengkapi fitur lockout. Shifter pakai Shimano SLM 310, 3x8 speed. FD-nya pakai turni 3 speed, RD-nya pakai turni 8 speed. Remnya digamin pakem pakai cakram hidrolik dari Shimano SL MT200. Bannya ukuran 26 inch dari Kenda. Bentuk frame dan warna grafisnya cakep ya, apalagi kalau kamu yang naikin. Next ada Trill Clif 4, yang tertanya untuk cewe bisa, cowok juga bisa, alias unisex. Dipasarkan dengan harga Rp 2.550.000. Frame-nya menggunakan alloy 6061. Fork-nya dipasangin travel 100mm. Shifter pakai Shimano 3x7 speed. Groupset-nya FD pakai turni, RD-nya pakai turni juga 7 speed. Rem masih cakram mekanis. Bannya pakai Trill ukuran 26 inch x 2.10. Warnanya saya suka, walaupun terkesan gelap, tapi ada sentuhan-sentuhan wanita di situ. Kalau mau tahu ada sepeda apa saja yang direview oleh channel ini, buka aja playlistnya dan lihat di playlist review sepeda. Siapa tahu ada sepeda yang kalian cari di situ. Baik, yang terakhir kita punya United Venus 3, yang bisa kita pinang dengan mahal Rp 3.000.000-3.200.000. Warnanya cerah banget ya. Dan tersedia juga dengan warna thing. Spek-nya kayak apa? Frame pakai alloy 6061 yang ringan namun kuat. Fork-nya pakai travel 100mm. Sudah dilengkapi dengan fitur lockout. Mindahin giginya pakai Shimano SLM310 3x8 speed. Groupset-nya FD dan RD pakai turni. Frame-nya sudah cakram tapi masih mekanis. Band-nya pakai Maxis Sphinx ukuran 26 inch x 195. Sekilas dari bentuk framenya mirip-mirip poligon Cleo 2. Ya nggak? Nah, itu di 4 sepeda khusus wanita dari 4 brand berbeda. Mungkin bisa jadi masih ada merek-merek lainnya. Yang mau nambahin silahkan di kolom komentar ya. Oke gimana? Setelah nonton video ini, mau ngebeliin pasangannya sepeda yang mana? Eits, buat cewek yang jomblo, wayah nak, beli sendiri ya. Tapi tenang, siapa tau nanti ketemu emas-emas yang kece pas lagi goes. Ya, cinlok gitu lah. Baik, ini adalah akhir video. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan terima kasih juga buat yang sudah berkenan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.